Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quataila billah amma ba'dah Anak-anakku sekalian hari ini saya akan mencoba Semoga memberikan pembahasan bahasa Arab halaman 8 latihan 4 dan latihan 5 Semoga dengan pembahasan latihan 4 dan latihan 5 ini Kita semua diberi kemudahan dalam memahami dan mempelajari pelajaran bahasa Arab Latihan 4 tugasnya adalah hubungkan antara fiil mudhore pada kolom A Dengan fiil ammar yang sesuai pada kolom B Yang pertama adalah fiil mudhore yaf'alu Ini fiil amarnya adalah if'al Yaf'alu fiil amarnya adalah if'al Yang kedua yaj'lisu Sedang duduk atau akan duduk Fiil amarnya adalah ijlis Duduklah Yang ketiga adalah yadkhulu Fiil amarnya adalah udhul Yadkhulu sedang masuk atau akan masuk Udhul masuklah Yang keempat yadkhulu sedang membawa atau akan membawa Fiil amarnya ihmil bawalah Yadkhulu sedang menyebutkan atau bisa sedang belajar Udhul kur sebutkanlah Yadkhulu sedang menyebut Akan menyebut atau bisa dikatakan zikir Ya kan Yadkhulu Udhul kur sebutkanlah Sedangkan pada latihan 5 Lengkapilah kalimat-kalimat berikut dengan kata yang sesuai Nuktoh-nuktoh Titik-titik Ridwan-nuridwan Solata subhi Solat subuh A. Yakro'u Sedang membaca Ba. Yusolli Sedang solat Jim. Yadhabu Sedang pergi Maka jawabannya adalah Yusolli Ridwanu Solata subhi Yusolli Solat Ridwanu Ridwan Solata subhi Solat subuh Ridwan Sedang Solat subuh Yang nomor 2 Nuktoh-nuktoh Sulaimanu Filmadrosati Hamzah Yadrusu Sedang belajar Ba. Yadubahu Sedang memasak Yanamu Sedang tidur Saya ulangi lagi Yadrusu Sedang belajar Yadubahu Sedang memasak Yanamu Sedang tidur Jawabannya adalah A. Atau Hamzah Yadrusu Sedang belajar Sulaimanu Sulaiman Filmadrosati Di dalam sekolahan Sulaiman Sedang belajar Di dalam sekolah Yang nomor 3 Ya Sulaiman Wahai Sulaiman Nuktoh Nuktoh-nuktoh Kalamal Ustadi Perkataan Guru Hamzah Atau A Isma Dengarkan Sulaiman Mbak Ijlis Duduk 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 Ikro Bacalah Ya Sulaiman Wahai Sulaiman Jawabannya adalah Isma Dengarkan Kalamal Ustadi Ucapan Pak Guru Yang nomor 5 Yang nomor 4 Yang nomor 4 adalah Tanawalu Aisatu Tanawalu Aisatu Tanawalu Makan Aisatu Aisah Nuktoh-nuktoh Sobahan Pagi hari Al-Ghoda'a Al-Futuro Al-Asya'a Oke Tanawalu Aisatu Aisah Makan Ini Ada istilah Makan Siang Makan Pagi Atau Makan Malam Nah ini Kalau Sobahan Berarti Sarapan Bahasa Sarapan Adalah Al-Futuro Tanawalu Aisatu Aisah Sarapan Pagi Yang nomor 5 Adalah Ya Munir Wahai Munir Isma Dengarkan Saya ulangi lagi 5 Ya Munir Wahai Munir Nuktoh-nuktoh Titik-titik Kitabaka Kitabmu Aisma Dengarkan Ba' Idhab Pergilah Jim Iftah Bukalah Ya Munir Bukalah Kitabmu Oke Anak-anak Hari ini Pembahasan Latihan 4 Dan Latihan 5 Sudah Selesai Yang Perlu Di Hafalkan Atau Atau Perlu Ditingat Adalah Perubahan Dari Fiil Mudore Ke Fiil Amar Itu Nanti Akan kita Pelajari Pelan-pelan Bertahap Dengan Pembahasan Semoga Bisa Dimengerti Dan Dipahami Ada Kurang Lebihnya Mohon Maaf Jika Ada Pertanyaan Bisa Ditanyakan Lewat Channel Youtube Ini Atau Japri Atau Lewat E-Learning Terima kasih Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla Ilaha Ilah Antah Astaghfirullah Wattubilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh